Intro Ini kepres Soeharto yang serahkan TMI dikuasai yayasan harapan kita Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengeluarkan peraturan presiden perpres nomor 19 tahun 2021 Yang mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari keluarga Soeharto kembali ke negara Sebelumnya, TMII dikelola oleh keluarga Soeharto sejak 1977 Hal itu sesuai dengan keputusan presiden kepres nomor 51 tahun 1977 Kepres ini ditanda tangani pada 10 September 1977 Penguasaan dan pengelolaan Taman Mini dimaksud diktum pertama diserahkan kepada yayasan harapan kita Demikian bunyi diktum kedua kepres nomor 51 1977 Berikut ini isi lengkap kepres 51 tahun 1977 tersebut Terima kasih telah menonton! Kemudian siapakah pengurus yayasan harapan kita waktu itu Berikut pengurus-pengurusnya Nah, oleh Presiden Jokowi Kepres diatas dicabut dengan mengeluarkan perpres nomor 19 tahun 2021 Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah Oleh Kementerian Sekretariat Negara Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah Oleh yayasan harapan kita Berdasarkan keputusan presiden nomor 51 tahun 1977 Dinyatakan berakhir Demikian bunyi pasal 2 ayat 1 perpres nomor 19 tahun 2021 Yang ditandatangani Jokowi pada 31 Maret tahun 2021 Dan diundangkan menggungham Yasona Lawli pada 1 April 2021 Demikian berita hari ini Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax